Halo semuanya, selamat datang di video lesson pertama aku untuk kurs tentang Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Nah kali ini, ini adalah video lesson pertama aku untuk kurs ini Dan di video lesson ini, aku bakalan ngebahas mengenai yang namanya Sistem Hukum Seperti yang kalian lihat di slide-nya Anyway, buat kalian yang belum tau nih, materi ini tuh materi apa sih? Nah ini tuh adalah materi, salah satu materi yang dipelajari di kelas 10 SMA di mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan Jadi disini kita bakalan ngomongin tentang yang namanya Sistem Hukum dan juga Peradilan Kayak gimana sih hukum itu, unsurnya apa, ciri-cirinya apa, dan lain-lain ini bakalan aku bahas disini Ya pastinya gak akan sedetail banget mengenai hukum itu kayak gimana-gimana Cuma aku bakalan jelasin sedikit aja supaya kalian itu lebih aware hal-hal yang basic yang harus kalian tau Supaya sebagai warga negara kalian itu tau dan kenal hukum itu yang kayak gimana Nah oke, sekarang kita langsung aja masuk ke materi kita tentang hukum Kayak apa sih hukum itu? Nah, berdasarkan definisinya kita bisa artiin hukum ini sebagai sebuah rules Sebuah rule gitu, sebuah aturan dimana ini tuh aturannya itu bersifat mengikat Yang mau gak mau ini tuh harus dipatuhi dan jika dilanggar ini tuh bisa mendapatkan yang namanya hukuman Jadi secara definisi kita bisa artiin hukum ini secara umum gitu ya Karena ya kalau misalkan kita belajar hukum, kita pasti belajar mengenai aturan-aturan Kita belajar mengenai hal-hal yang memaksa gitu, aturan-aturan yang memaksa Selain itu, dalam belajar hukum kita juga pasti mengenal Hal-hal apa sih yang bakalan dapat hukuman ketika dilanggar dan lain-lain hukuman Terus juga dan sebagainya dan lain-lain sebagainya itu kita belajar ada di hukum Nah, dan ketika kalian belajar tentang hukum ini, kalian juga pasti banyak belajar tentang Ada apa aja sih unsur yang ada dalam hukum harus kayak gimana aja suatu aturan itu dikatakan sebagai hukum Karena gak semuanya kan, gak semuanya aturan itu bisa dibilang hukum Nah, makanya nanti di lesson-lesson berikutnya, di course ini aku bakalan jelasin Yang kayak gimana sih yang bisa dikategorikan sebagai hukum Dan yang kayak gimana yang gak masuk sebagai hukum Itu bakalan aku jelasin di lesson-lesson berikutnya Oke, selanjutnya coba kita bahas sedikit mengenai ciri hukum Nah, ciri hukum Di sini, hukum ini memiliki dua ciri utama yang bakalan aku jelasin dan jabarin di sini Yang pertama, hukum itu ciri-cirinya berisi aturan-aturan Ini pasti ya, karena inilah yang jadi tujuan adanya hukum Supaya membuat aturan, supaya bisa dipatuhi, dipahami, dan ditati Agar selanjutnya kehidupan bermasyarakat itu tuh jadi tertib Karena orang-orangnya semuanya taat terhadap aturan yang berlaku Nah, itu yang pertama, hukum itu isinya aturan-aturan, norma-norma Dan juga hal-hal yang harus dilakukan atau hal-hal yang gak boleh dilakukan oleh warga negara Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Selain itu, hukum juga memiliki ciri yaitu memaksa Hukum ini memaksa mau dia itu gak suka, mau dia itu suka Itu tetap harus dilakuin Jadi suka gak suka, mau gak mau Kalau misalkan itu udah hukum Itu tuh harus ditaati, harus dipatuhi Dan itu tuh memaksa sifatnya gitu Memaksa siapapun yang jadi subjek hukumnya Misalkan suatu negara nih bikin hukum Ya semua warga negaranya ya wajib menaati dan itu tuh memaksa gitu Sifatnya gak bisa orang-orang tertentu aja yang gak kena hukum ini gitu Itu memaksa dan harus bener-bener dipatuhi dan ditaati ya Kalau misalkan gak dipatuhi, gak ditaati ya ini sesuai definisinya Balik lagi ketika dia melanggar ya itu bisa mendapatkan hukuman Dan hukumannya itu ya beragam Sesuai dengan apa yang dilanggarnya Oke kayak gitu Dan mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin overview sedikit mengenai hukum itu apa sih Kayak gimana sih Jadi tau ya hukum itu definisinya apa Terus juga ciri-ciri dari hukum itu kayak gimana Oke next di lesson berikutnya Aku bakalan lanjutin pembahasan aku di lesson berikutnya Aku bakalan bahas tentang yang namanya unsur-unsur hukum Jadi aku bakalan jelasin dalam hukum itu tuh ada apa aja sih Terus apa yang membedakan hukum dengan norma-norma lainnya Kayak gimana aja hal-hal apa aja yang bisa dibilang hukum dan lain-lain Itu semuanya bakalan aku jelasin di video lesson aku yang kedua Tentang unsur-unsur hukum Jadi buat kalian yang mau tau langsung aja ditonton videonya Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya See you next time and goodbye Bye-bye 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 Bye-bye